Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Bagaimana perasaan dia setelah berpisah dengan kamu Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia setelah berpisah dengan kamu Gini, aku lihat orang ini dulu sempat ya Menjalin hubungan dengan banyak orang Bahkan aku lihat disini Rata-rata itu teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan dia Ya, entah ini teman kerja, klien, atau ya Pokoknya yang sebisnis lah dengan dia atau sekantor dengan dia Cuman, ketika aku lihat disini Udah sekian banyak dia mencoba menjalin hubungan Nah, ya kok orang ini tuh ketika bertemu dengan kamu Itu lebih ngerasa klik gitu loh sama kamu Dia merasa lebih dicintai Ya, kalau aku lihat Jadi, sebenarnya gini Orang ini tuh ketika bertemu kamu itu Nggak langsung menunjukkan bahwa dia kayak suka sama kamu Nggak Cuman dia kayak merasakan banyak sekali dicintai oleh kamu Banyak sekali merasakan bahwa kamu itu sangat perhatian banget sama dia Ya, dan dia menikmati itu Kalau aku lihat ya Dia sangat menikmati itu Bahkan disini Kalau aku lihat itu Mungkin Orang ini tuh udah entah berapa kali ya Ngejalanin hubungan Bahkan mungkin udah sampai puas banget kali ya Udah entah berapa banyak orang yang pernah ngejalanin hubungan sama dia ini Dan dia juga udah banyak menemukan jenis-jenis Atau sifat-sifat dari setiap orang Ternyata orang ini begini Orang ini begini gitu ya Nah, akhirnya disinilah aku lihat ya Setelah dia melalang buwana Dan sudah membandingkan antara si A dengan si B Dengan si C dengan si D Sampai entah Z Entah sampai berapa lah ya Ternyata disini Aku lihat dia baru klik Baru tahu gitu ya Baru merasakan bahwa Kok yang terbaik itu ya kamu Gitu Setelah Mungkin gini Sebenarnya dia udah pernah ngejalani dengan Ya teman-teman kerja dia gitu ya Terus itu di tengah-tengah nih Dia kenal kamu Nah, di awal-awal kalian berkenalan itu Kalian tahu satu sama lain itu Sebenarnya dia tidak menunjukkan bahwa dia Klik gitu loh sama kamu Tapi, karena disini kamu lebih perhatian ya Kamu lebih tulus Kamu lebih Apa ya Kamu lebih apa ya Memberikan effort Kayak gitu Sehingga nih orang merasa kayak Oh, kamu dibandingkan dengan si A Kamu dibandingkan dengan si Z Kamu dibandingkan dengan C ya Banyak lah ya Ternyata kok ya Kamu yang lebih Tulus sama dia Kamu yang lebih Lebih membuat dia merasa nyaman Lebih membuat dia merasa Dimiliki Seperti itu Dicintai Seperti itu Dan kalau aku lihat disini ya Orang ini tuh Sama kamu Memang dia pengen serius Ya Pengen serius Awalnya sama kamu ya Bukan awalnya sih Sebenarnya Memang dia pengen serius Sama kamu Cuman Oke Cuman Keadaan sekarang Di antara kamu dengan dia Ini kayak Kamu udah berubah Gitu ya Di mata dia Kamu udah berubah Kamu sudah Tidak seperti dulu lagi Kamu sudah tidak terlalu Apa ya Ngebucin ke dia lagi Kayak gitu ya Karena gini Dia itu Kayak udah kehilangan Kepercayaan dari kamu Ya Ya mungkin saat Dia Kenal dengan kamu Terus itu Dia tuh Kamu tulus Memberikan Perhatian ke dia Tapi dia masih Bermain dengan Wanita lain Atau pria lain Sehingga Disini kamu merasa Kayak dihianati Mungkin berulang kali Karena kan Dia disini Aku lihat The word ya Dia tuh Bermain cinta itu Bermain perasaan itu Sampai dia Ngerasa puas Gitu Jadi Mungkin kamu udah Kelengar Udah keblinger Banget Memahami dia Terus Terus itu Memperhatikan dia Terus Tapi Kamu tidak pernah Merasakan Balasan cinta Dari si dia Sehingga disini Kalau aku lihat Saat ini tuh Dia kayak Ngerasa Diabaikan Olehmu Merasa kayak Tidak dibutuhkan Lagi denganmu Kayak Intinya kamu Udah beda Kayak yang dulu Dulu mungkin Kamu sangat Tulus Sangat perhatian Selalu kecarian Dia Kalau misalkan Dia Nilang Kayak gitu ya Nah Dan Aku lihat saat ini tuh Dia merasa kesepian Banget tanpa kamu Saat kalian sudah Berpisah kali ini Dia tuh merasa Kesepian banget Ya gimana Dulu Kamu ketika Dia tinggalkan Kamu selalu Nyari-nyari Dia terus Selalu Entah itu chat Entah itu Teleponin dia Pengen tau Selalu kabar dia Dan selalu Merhatiin dia Gitu ya Apakah dia Baik-baik saja Kayak gitu ya Kamu selalu Bertanya tentang Keadaan dia Dan mungkin Kamu pun Ngebantuin dia Dulu Sehingga Kali ini Ketika kamu Sudah banyak Banget Kekecewaan Yang dia dapat Dari si dia ini Kamu berubah Nah itu Dan itulah yang Membuat dia Merasa sangat-sangat Kehilangan Kehilangan Kamu Banget Kehilangan Merasa Apa ya Kesepian Banget Tanpa Kamu Karena ketika Dia pergi Tidak ada yang Mencari dia Dulu kan Kamu selalu Mencariin dia Gitu Terus itu juga Ini orang Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan kamu Cuman Orangnya ini Memang Harus Kayak harus Apa ya Berkelut dulu deh Dengan pikiran dia Kenapa Karena orang ini Banyak rahasianya Dan bahkan Orang ini Selalu Justru lebih banyak Ketidakjujurannya Terhadap kamu Nah Entah ini Suatu syarat Darimu Atau memang Apa ya Keinginanmu Kalau mau Dia mau Sama kamu Dia harus jujur Makanya disini Ketika dia ingin Kembali lagi Sama kamu Dia berpikir bahwa Kalau aku harus Kembali ke kamu Berarti aku harus Jujur Tentang hal Tentang hal apapun Yang kamu pertanyakan Ke dia Ya Kalau bisa Semuanya dijujurin Semua dibuka Gitu Nah Kalau aku lihat disini Dia kayak masih Bimbang Masih berkelut Dengan pikiran dia Apakah dia harus Berjujur Mengatakan semuanya Atau harus bagaimana Gitu ya Tapi kalau aku lihat disini Ehm Orang ini Ya Terdorong sih ya Karena kamu udah mulai berubah Dia kayak Kesepian Dia ketakutan Kamu akan Benar-benar Lepas Dari dia Apalagi Kalau aku lihat Nih ya Entah Kalian sudah Berapa lama Lah ya berpisah Ini kayak Dia ini udah Puncaknya Merasa Kesepian Tanpa kamu Puncaknya Merasa cemas Takut 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 benar-benar Kehilangan Kamu Gitu ya Takut Kamu Benar-benar Tidak akan Kembali Lagi Sama dia Ini kayak Ini ada di puncaknya Dia ngerasa Cemas ini Takut Kehilangan Banget Kamu Ya Kalau aku lihat disini Ehm Apa ya Orang ini tuh Sampai Kebingungan Harus Gimana Gitu Intinya nih Orang ini Saat ini tuh Benar-benar Yang Secemas itu Setakut itu Takut banget Kehilangan kamu Dan kesepian banget Tanpa kamu Bahkan kesepiannya itu Juga udah Aduh Udah Dipucuk Gitu deh Bahkan aku lihat Disini Ada rasa Kecemburuan Dari dia Cemburu Takut Kalau misalkan Kamu benar-benar Sudah ada yang lain Sehingga Dia tidak bisa lagi Ehm Apa ya Bersama kamu Gitu ya Intinya disini Aku lihat Ehm Apa ya Ada energi Ketakutan Kamu akan Dimiliki orang lain Apalagi orang ini juga Orangnya posesif Kalau aku lihat ya Jadi Ehm Ya Dia kayak Berfantasi Kayak Menghayal Kayak Membayangkan Sendiri Bahwa Kamu tuh Kayaknya udah ada yang lain deh Soalnya Sifat kamu udah berubah Gitu Soalnya kamu udah Begini Udah begitu Apalagi Kayaknya Kamu ini Benar-benar Marah Banget Bahkan Mungkin Sampai Dendam Banget Sama aku Gitu ya Dia sampai Berpikir Gitu Kenapa Karena disini kan Dia pernah Mengkhianati kamu Pernah berbohong Sama kamu Gak jujur Sama kamu Ya mungkin Pernah juga Selingkuh Aku lihat disini Ya itulah ya The world Itu ya Ehm Bermain hati Di banyak orang Terus itu Kalau aku lihat Saat ini Dia memandang Apakah aku bisa Gitu ya Mendapatkan perhatian Kamu lagi Karena kan Kamu saat ini Kayaknya Dia lihat Sangat marah Gitu loh Sama dia Sangat dendam Apalagi Masalah ini tuh Mungkin udah berlarut-larut Gak terselesai-selesaikan Dari Dari si dianya Terus itu juga Mungkin masalah ini tuh Bener-bener yang Muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Gitu loh Jadi mungkin berulang Bisa jadi Sehingga kamu kayak Bener-bener Yakin Mantep Dan udah Apa ya Udah Apa ya Teguh gitu ya Udah teguh banget Bakalan Move on Atau apa Udah gak memperdulikan dia Gitu ya Jadi kamu udah 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 Mantep banget deh Gitu Atas keputusan kamu Gak mau bucin lagi Sama dia Gitu Bahkan disini Aku lihat Kayak Dia ini ragu Apakah kamu akan Mau Memaafkan dia Apakah kamu masih Mau memaafkan dia Dan Menjalin lagi Hubungan dengan Si dia Kan dia ini udah pernah Nyakitin kamu Dulu Apalagi Mungkin udah Berulang kali Terjadi Perselingkuhan Ini bisa disebut Perselingkuhan atau gak nih Intinya Dia mempermainkan Hatimu Gitu ya Bermain hati Di luar sana Terus itu juga gak Jujur Banyak sekali Rahasia Di antara kalian Banyak sekali Kebohongan Yang dia lakukan Seperti itu Disini aku lihat Kamu pun lagi Bingung Sama dia Apakah kamu Masih mau Memaafkan dia Dan kembali lagi Sama dia Atau enggak Gitu ya Dan dia berharap Banget Kamu bisa Memaafkan dia Karena aku lihat disini Dia pengen banget Balikan sama kamu Dia pengen banget Dateng lagi ke kamu Untuk menjadikan Kamu pasangan dia Gitu Walaupun dulu Dia pernah Menghianati kamu Tapi dia berharap Banget Kamu bisa Memaafkan dia Ya Se Se Apa ya Segitunya lah Ya orang ini Mengharapkan Banget maaf Dari kamu Dan aku Lihat juga Disini Bahwa Hubungan kamu Dengan dia Ini Apa ya Kayak Sebentar Sebentar Banget Gitu loh Cuma Sekejap mata Gitu loh Jadi gini Mungkin kamu Dengan dia ini Sering banget Putus nyambung Putus nyambung Atau Sering banget Datang dan pergi Datang dan pergi Ya Sehingga Setiap dia datang Mungkin Mungkin cuman Paling lama Seminggu Kalian bertahan Dalam berkomunikasi Dalam Memberikan kabar Atau ya Berinteraksi ya Interpersonal Di antara kalian Terus abis itu Ngilang Nah Abis itu Nanti entah Berapa bulan Ya Entah udah berapa lama Baru nanti datang lagi Dan gitu lagi Paling Paling lama juga Seminggu Ya Datang Berinteraksi Seperti gitu Habis itu Tiba-tiba Ngilang lagi Nah Seperti itu Kalau aku lihat ya Itu juga Mungkin dulu Ya Dulu itu Dia seperti itu Memang karena Ada pihak ketiga Yang mempengaruhi Atau Menginginkan Hubungan kalian Atau menyabot Sehubungan kalian Agar kalian ini Tidak selalu bersama Seperti itu Atau bisa jadi juga Entah ini Dari keluarga Entah ini Dari teman Ya Ada orang Yang memang Terlihatnya Baik gitu ya Di sekitar kalian Tapi sebenarnya Orang ini Menghasut Menghasut Entah ini dia Ataupun kamu Sehingga Hubungan kalian ini Tidak terjalin kembali Gitu ya Jadi Ada pihak ketiga Yang menyabot Hubungan kalian Agar kalian ini Tidak bersama Seperti itu Ya Entah mungkin Sampai nanti Ketika dia datang Lagipun Seperti itu Ya Karena disini Ada three of cop Reverse Jadi masih Ini Ya Mungkin Nanti ketika dia datang lagi Seperti itu lagi Ceritanya Datang Sebentar Ya Seminggu Atau mungkin Sebulan lah Paling lama Atau hilang Gitu Dan Kalau aku lihat Saat ini Ya Orang ini Sedang Meningkatkan Rasa Kepercayaan Diri dia Kembali Dia ingin Menghilangkan Ketakutan Kecemasan Ataupun Apa ya Sifat-sifat negatif Atau pikiran Pikiran negatif Tentang hubungan ini Ya Dia ingin Apa ya Membangkitkan Kembali Rasa pede dia Rasa percaya diri dia Untuk bisa Bersama kamu Kembali Cuman memang Kalau aku lihat disini Dia tidak mau terburu-buru Untuk Membuat hubungan kalian Berhasil Atau Terburu-buru Untuk datang lagi Ke kamu Kenapa Karena kalau aku lihat disini Kan kamu masih marah Juga sama dia Kamu masih ada rasa Kesal juga Sama dia Dia takut Kalau misalkan Dia Gegabah Datang ke kamu Takutnya justru malah Kamu lebih emosi Ke dia Akhirnya malah Lebih berantem Lebih bertengkar Hebat Jadi kalau aku lihat disini Dia tidak Terburu-buru juga Untuk datang ke kamu Ada niat Sangat kuat Bahkan Niatnya sangat kuat Kok untuk Kembali lagi ke kamu Datang lagi ke kamu Cuman memang Dia melihat Dari sisi Kamunya Kalau kamu saat ini Masih marah Dia akan tunggu Sampai kamu tidak marah Dan sambil menunggu kamu Dia akan cari Alternatif Gimana nih Agar kamu Bisa cepat Meredakan Amarahmu Atau Bagaimana nih Caranya Agar dia Ketika nanti Datang ke kamu Ini pakai strategi Apa nih Mau apa nih Yang dia omongin Atau mau gimana nih Cari solusinya Gitu ya Karena kalau aku lihat disini Memang dia benar-benar Sangat Berminat Ingin bersama kamu Ya Kalau aku lihat Cuman Memang energinya Tidak mau gegabah Untuk Datang lagi ke kamu Bukan karena dia Tidak mau Tapi Dia melihat Kamu kayaknya Belum Siap untuk Melihat wajahnya Lagi Gitu loh Ya Kata kiasan Kiasannya seperti itu Kamu kayaknya Lagi gak mau Lagi ilfil Ngelihat Muka dia lagi Gitu Jadi Disini Aku lihat Dia lagi cari strategi Atau cari rencana Gimana Cari solusi Gimana Agar Dia bisa mendapatkan Perhatian dari kamu Gitu Ya Oke Aku rasa cukup ya Orang ini memang Benar-benar serius Niat Mau Kamu lagi Cuman ya Harus dilihat dari kamunya Kalau misalkan Kamunya masih marah Ya gimana Kan Oke Untuk zodiaknya Disini ada Aquarius Libra Dan Gemini Caprican Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Energi paling kuat Disini ada Aquarius Tidak menutup kemungkinan Kedua belas zodiak Bisa resonit Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini Pembacaan memang Untuk kalian Berbijaklah ya Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye Bye-bye Bye-bye